Jerit, histeris, kedua orang tua, kisah Nata Helena Borosima Jumpak, pecah ketika jasad anak semata wayangnya tiba di rumah duka di jalan Jamin Ginting, Medan Kamis Idini hari tadi. Orang tua korban sama sekali tidak menduga, korban tewas dengan cara tragis akibat dibekap pengasuhnya bernama Ria. Pelaku membekap balita dua tahun itu memakai selimut. Belum diketahui pasti, penyebab pelaku tegal membekap korban. Namun aparat polisi menduga, pelaku kesal karena korban rewel ketika disuruh tidur. Melihat korbannya lemas, pelaku panik dan berteriak meminta pertolongan warga sekitar. Namun naas, nyawa korban tidak tertolong lagi. Terima kasih.